Tumbuhan adalah makhluk hidup yang dibutuhkan bagi umat manusia. Namun, apa jadinya jika tumbuhan tersebut malah beracun dan berbahaya bagi tubuh manusia? Ini dia, 5 tumbuhan beracun versi warung acil. Satu, tanaman jarak. Daun dan getah tanaman jarak banyak digunakan untuk pengobatan tradisional. Tapi, siapa sangka biji jarak adalah pembunuh yang mematikan. Memakan dua biji jarak sudah cukup untuk membunuh seseorang. April 2013, gedung putih dihebohkan dengan surat yang ditunjukkan untuk Presiden Amerika, Barack Obama, yang di dalamnya terdapat racun ricih. Ricih merupakan senyawa sampingan yang dihasilkan dari biji tanaman jarak. Senyawa ini dapat mengakibatkan orang tewas karena gangguan sistem peredaran darah dan pernafasan. Uniknya, tanaman jarak ini begitu banyak dijumpai di negara 6.2 Indonesia. Yang kedua, singkong karet. Singkong karet memiliki kadar racun yang lebih tinggi dibandingkan singkong manis. Namun, biasanya berada di daun dan umbi singkong. Racun ini dapat diketahui dapat menghasilkan senyawa cyanida. Cyanida dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin dan sulit dideteksi. Racun singkong karet, ia tak berasa, tak berbau, bahkan tak berwarna. Satu-satunya indikator untuk mengetahui bahwa singkong karet beracun adalah dengan warna kebiruan yang muncul pada umbinya. Yang ketiga, tanaman kecubung. Tanaman kecubung ini mengandung beberapa senyawa kimia yang sebenarnya berkhasiat untuk menyebuhkan, bahkan digunakan sebagai alternatif pengobatan. Namun, tanaman kecubung juga mengandung racun berupa jet aloid yang mempunyai efek holoxinogen, terutama pada bagian bijinya. Efek yang ditimbulkan bila kecubung dikonsumsi berlebihan akan mual, muntah, sesak nafas, pusing, hingga berhalusinasi, bahkan dapat berujung kepada kematian. Yang keempat, tanaman gimpi-gimpi. Tanaman yang berbahaya ini diketahui pernah membunuh hewan dan manusia. Biasanya, tumbuh di hutan timur Australia dan hutan Maluku Indonesia. Saking kuat racunnya daun gimpi-gimpi yang telah kering pun ratusan tahun masih mengandung racun moreidin. Racun ini biasanya terdapat pada bulu tanaman gimpi-gimpi. Tentara Inggris pernah tertarik pada tanaman ini dan berniat menjadikan senjata biologis pada akhir tahun 1960. Yang terakhir, pohon upas. Pohon upas begitu legendaris pada masa penjajahan VOC di Nusantara. Bahkan, selama berabad-abad menjadi momok yang menakutkan bagi tentara Belanda. Karena, rakyat berjuang menggunakan racun upas sebagai senjata. Efek racun, pohon upas cukup mengejutkan ketika diuji-cobakan kepada seekor ayam dan anjing yang langsung mati dalam waktu 2 menit saja. Sampai dengan sekarang, pohon upas masih dapat ditemukan di Indonesia. Apabila seseorang terkena getahnya saja, maka akan kejang-kejang lalu mati. Terus dukung channel ini dengan menekan tombol merah subscribe untuk terus memberikan informasi 5 hal menarik lainnya versi warung acil. Terima kasih telah menonton!